hai semua assalamualaikum kembali lagi di channel youtube ilah oke teman-teman di video kali ini saya mau bikin bolon pisang yang rasanya enak kulitnya itu crispy berlapis-lapis kriuk ini saya bikin dengan cara cepat ya kulitnya nggak saya gilas satu persatu bolon yang saya bikin ini ini rekomen banget buat kalian coba ya rasanya enak coklatnya tetap lumer meski bolonnya ini nginep ya sampai keesokan harinya mau dibikin ide jualan arisan hajatan pokoknya ini cocok banget ya di segala acara bikinnya gampang cepat sebelum kalian tonton videonya jangan lupa like comment dan subscribe nah mau tahu cara buatnya tonton terus videonya sampai selesai saya mau buat bahan hanya dulu ini saya tuangkan 400 gram tepung protein tinggi saya tambahkan 300 gram margarin tapi kalau kalian mau mix dengan butter itu lebih enak ya saya tambahin juga 4 sendok makan minyak sayur sebelumnya saya udah cuci tangan sampai bersih dan ini akan saya uleni sampai kalis ya sampai bergumpal nah kira-kira seperti ini ya udah cukup ini kita sisihkan dulu lanjut ke bahan B ini saya udah siapkan 800 gram terigu protein tinggi saya tambahkan 300 gram margarin mau kalian mix dengan butter boleh ya 150 gram gula halus ini gulanya saya blender sendiri ya bukan gula halus yang beli di toko bahan kue kemudian saya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk dan ini kita aduk saya uleni dulu sampai membentuk seperti butiran-butiran pasir nah kira-kira seperti ini ya kemudian ini akan saya tambahkan air 320 mili tapi ini airnya enggak saya tuangin semua ya karena kelembapan tepung itu kan berbeda-beda ya khawatir lembek akhirnya saya jadikan dua kali ya airnya ternyata ini masih agak atos saya masukkan aja ya sisa semua airnya dan ini kita uleni kembali sampai kali sampai tidak ada lagi adonan yang menempel pada tangan oke ini udah cukup ya tidak ada lagi adonan yang menempel di tangan ini kita istirahatkan dulu ya selama 15 menit agar adonannya itu relax setelah 15 menit kemudian ini adonannya udah relax ini siap untuk kita gilas ini saya gilas kira-kira lebarnya itu kurang lebih 60 cm ya nah kira-kira seperti ini ya kemudian ini saya akan masukkan adonan A yang udah kita bikin tadi kita taruh di atas adonan B ya ini saya agak gilas lagi di bagian pinggirnya agar agak lebih tipis ya kemudian ini akan saya lipat lipat seperti membantu amplop gilas lagi sedikit bagian pinggirnya agar lebih rapat agar tidak ada adonan A yang keluar nanti pada saat digilas oke kemudian ini kita gilas lagi sampai kira-kira 60 cm ya lebarnya nah kira-kira seperti ini ya kemudian ini kita lipat lagi seperti membantu amplop ini adalah lipatan yang pertama ya nanti kita lipat sebanyak 3 kali ya kemudian ini istirahatkan kembali ya selama 15 menit saya tutupi dengan keresi atasnya agar permukaannya tidak kering 15 menit kemudian ini udah siap untuk kita gilas lagi ini kita gilas sama ya lebarnya seperti yang tadi sekitar 60 cm lebarnya kalau udah kemudian ini kita lipat lagi ya seperti membantu amplop dan ini adalah lipatan yang kedua kemudian ini kita istirahatkan kembali selama 15 menit agar adonannya relax dan tutup bagian atasnya dengan serbat bersih atau krese 15 menit kemudian ini adonannya udah relax dan ini siap untuk kita gilas lagi lebarnya tetap sama ya seperti yang di awal tadi kurang lebih 60 cm lipat lagi seperti membentuk amplop dan ini adalah lipatan yang ketiga oke ini udah cukup ya udah siap untuk kita pakai tapi sebelum kita bagi-bagi kita potong ini kita istirahatkan lagi selama 15 menit udah 15 menit berlalu ini adonannya siap untuk kita bagi ini akan saya gilas dulu sedikit aja agak melebar sekarang ini mau saya potong saya bagi menjadi dua dulu ya jadi satu lembar ini akan saya bagi menjadi 32 dan satu lembarnya lagi menjadi 32 juga ya jadi dari satu resep ini satu adonan ini menghasilkan bolen 64 biji nah ini saya bagi lagi menjadi 4 ya semuanya jadi perlembarnya ini masing-masing 16 biji karena saya akan membuat bolen sebanyak 10 biji ini kulitnya mau saya simpan di freezer ya saya masukkan ke dalam krese lalu akan saya simpan di freezer sebagai stock nah dari satu lembar kulitnya nah dari satu lembar kulit bolen ini menghasilkan 16 biji kulit bolen ya tapi karena saya butuh 10 biji maka akan saya ambil 10 biji lembar aja nah ini saya potong saya bagi dua dulu dan perlembarnya saya potong lagi saya bagi menjadi 8 oke ini udah ada 8 lembar kulit bolen ya yang saya potong-potong yang saya bagi-bagi dan saya akan ambil dua biji lagi kemudian sisanya akan saya taruh di freezer lagi sebagai stock oke ini saya udah siapin isiannya ini ada pisang kepok dan pisang tanduk yang udah saya kukus tapi kalau ada lebih baik teman-teman pakai pisang raja ya itu lebih enak karena tadi saya cari di pasar nggak ada jadinya saya pakai pisang itu ya dan ini selai coklat saya pakai merek dunia ini yang sisa sedikit nanti saya pakai duluan kemudian nanti isinya akan saya mix dengan misis merek parot ini ya yang saya pakai tujuannya agar lebih enak dan tetap lumer oke langsung aja sekarang saya mau gilas kulit bolennya dan akan saya beri isian ini kira-kira lebarnya 15 cm ya nah seperti ini kira-kira udah cukup kemudian tambahkan selai coklat secukupnya atau sesuai selera saya tambahkan juga misis merek parot tapi kalau misal teman-teman mau pakai selainya aja atau mau pakai misisnya aja juga boleh ya tapi kalau mau yang enak ya di mix seperti saya ini ya nah ini udah saya tambahin pisang kemudian ini kita lipat ya kalau misal kurang lebar sisi kanan kirinya boleh kalian gilas lagi sedikit kemudian lipat agar lebih panjang lagi ini saya gilas sedikit lagi ya di bagian pinggirnya kemudian saya lipatkan dan saya gilas lagi sedikit di bagian samping kirinya kemudian saya lipat lagi sampai seperti ini ya bentuknya nah seperti ini udah selesai kemudian lakukan cara yang sama sampai semuanya selesai mengingatkan kembali untuk isian pisangnya lebih baik kalau ada teman-teman pakai pisang raja aja ya karena memang bolen itu memang pakainya pakai pisang raja ya karena kebetulan nggak ada jadinya saya pakai pisang kepok atau pisang tanduk nah ini udah selesai semua saya isi kemudian saya tata seperti ini ya saya rapatkan tujuan saya rapatkan seperti ini agar lebih lembab ya nanti hasil bolennya tapi kalau direnggangkan nah seperti ini ini cenderung ke lebih kering ya teman-teman jadi ini akan saya rapatkan aja semuanya nih seperti ini ya sekarang saya mau oles dengan kuning telur ini sebenarnya putih telur ya teman-teman cuma saya kasih pewarna kuning telur karena kebetulan stok putih telur saya itu banyak jadi saya manfaatkan aja daripada mubazir ya kalau buka telur baru tapi kalau teman-teman mau yang lebih glowing topping bisa pakai telur utuh atau kuning telurnya saja ya yang dipakai nah ini saya beri topping misis mau kalian kasih keju juga boleh ya sesuai selera oke ini udah selesai dan siap untuk saya masukkan oven ya sebelumnya saya udah panasin ovennya kemudian ini saya taruh di rak bagian atas ya ini saya pakai api sedang tapi agak dikecilin ya nggak tahu berapa derajat karena saya nggak pernah lihat nggak pernah ngukur yang penting kalau udah panas saya masukkan oke ini udah 35 menitan ya berlalu dan ini bolennya udah mateng ini mau saya angkat dan saya keluarkan dari ovennya ya tuh kelihatan cantik banget ya nah ini bolennya udah agak hangat ini saya sisir dulu bagian pinggirnya agar tidak rusak ya karena ini coklatnya kan meluber keluar ini akan saya pindahin ke nampan ya oke ini udah selesai semua saya pindahin ini kelihatan bolen kulit luarnya sangat renyah ya dan coklatnya ini sampai meluber saking lumernya bentar lagi mau saya cobain mau saya unboxing dari tampilannya ini sangat cantik gemoy-gemoy besar-besar ya habis ini mau saya cobain ini saya ambil dulu ya saya lihatkan dari dekat ya nih ini agak berdempetan ya bukan agak berdempetan ya memang berdempet tuh tujuan saya merapatkan pada saat meng oven agar lebih lembab seperti ini ya bolennya tuh kalau kering semua saya rasa kurang enak ya tuh cantik banget ya dan bagian bawahnya tuh cantik banget gak ada gosong sama sekali gemoy-gemoy ya cantik tapi kalau misal pada saat meng oven tadi mau direnggangkan kalian suka yang kering itu juga boleh ya gak apa-apa tetap enak ini mau saya cobain dulu bismillah hmm enak banget kelihatan ya kulitnya berlapis-lapis coklatnya ini lumer banget tuh ya tuh kelihatan ya coklatnya lumer banget ini saya hidupin flashnya lampunya tuh coklatnya sangat lumer kulitnya crispy kriuk hmm enak banget perpaduan yang pas seimbang ya antara pisang dan coklatnya ini meskipun sampai keesokan harinya coklatnya tetap lumer ya temen-temen tuh tapi lebih enak lagi kalau kalian pakai pisang raja ya karena kebetulan gak ada tadi saya cari jadinya saya pakai pisang adanya aja pakai pisang kepok dan pisang tanduk ya yang udah dikukus ini saya mau coba iris lagi satu lagi pakai pisau ya nah ini kelihatan coklatnya lumer banget kulitnya berlapis-lapis kriuk crispy apalagi kalau kulitnya kalian mix dengan butter ya itu tambah enak temen-temen ini rekomen banget buat kalian coba yang mau dibikin ide jualan acara suguhan hajatan ataupun arisan ini cocok banget ya bikinnya mudah cepat dan gampang terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai kita ketemu lagi di next video ya jangan lupa like, komen, dan subscribe dadah